Halo teman-teman, saat ini saya sudah berada di stasiun Bondowoso teman-teman dan di belakang saya itu adalah merupakan stasiun Bondowoso langsung aja yuk, kita masuk aja ke dalam ada apa aja di sana dan seperti apa kondisinya saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan saya Nono di Nono Channel oke saat ini saya lagi berada di kabupaten Bondowoso teman-teman dan disini saya ingin mengajak kalian untuk jalan-jalan mengelilingi kota Bondowoso dan nanti kita bakalan finish di stasiun Bondowoso nah ada apa di stasiun Bondowoso yuk tonton videonya sampai habis ya oh iya pertama-tama saya ucapin terima kasih nih buat teman-teman yang sudah rela mampir ke channel ini dan apabila kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini kalian bisa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi teman-teman dan kalian juga bisa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan konten-konten terbaru yang ada di video ini oke tanpa perlu banyak lagi basah-basih teman-teman yuk langsung kita cekidot kita langsung ke videonya untuk perjalanan kali ini di Bondowoso ini teman-teman start saya awali dari sini ini di jalan sekitaran SMA Negeri 2 Bondowoso teman-teman dan disini kenapa saya memilih rute awal dari sini karena memang menurut saya jalan ini cukup indah teman-teman saya suka sekali dengan suasana di jalan ini seperti tampak yang ada di video di kanan-kiri cukup ribun sekali pepohonan jadi menurut saya apa ya keren sih saya suka dengan suasana jalan seperti ini cukup teduh dan ribun sekali teman-teman dan ini tepatnya berada di sekitaran nah ini mohon maaf untuk jalannya ini saya agak lupa cuman lebih tepatnya ini berada di sekitaran SMA Negeri 2 Bondowoso teman-teman dan seperti inilah teman-teman kondisi jalanannya mungkin kalian punya kenangan atau punya apa namanya ya pengalaman menarik di sekitar jalan ini kalian bisa tulis sesuatu kalian bisa tulis komen kita berbagi cerita juga disini teman-teman mungkin kebetulan kalian alumni dari SMA Negeri 2 Bondowoso yang saat ini sedang berada di entah mungkin di luar negeri atau di luar kota ya dan kalian kangen dengan kota Bondowoso dan kebetulan saya nge-vlog disini dan perjalanan kemudian saya lanjutkan ke ini teman-teman ini adalah di sekitaran Masjid Jami Bondowoso nah ini kalau lurus itu tembus ke kota Jember nah disini saya akan ambil arah kiri teman-teman karena memang tujuan saya ingin pergi ke sentrisnya kota Bondowoso yaitu di nanti kita bakal juga ngelewati di kampung Pecinan dan juga kampung Arab dan ini pas di sebelah kiri saya ini adalah alun-alun kota Jember teman-teman dan nampak di depan ini di depan saya ini sebelah kanan ini adalah monumen gerbong maut teman-teman dan inilah dia teman-teman ini adalah monumen gerbong maut yang didedikasikan buat para pahlawan-pahlawan dari kota Bondowoso teman-teman sedikit cerita tentang monumen gerbong maut ini teman-teman monumen ini didedikasikan untuk pahlawan-pahlawan dari kota Bondowoso yang kurang lebih seratusan orang ya ceritanya tuh dahulu itu pahlawan-pahlawan kita ini yang dari Bondowoso ini pada awalnya mereka sudah di penjara gitu loh sudah di penjara nah kemudian pihak Belanda ini ingin mengirim tahanan ini tawanan ini ke Surabaya nah pada saat proses pemindahan dari Bondowoso ke Surabaya ini mereka disekap dan dimasukkan ke dalam sebuah gerbong yang cukup sempit dan ventilasinya cukup buruk sekali teman-teman sekarang bayangkan aja perjalanan dari Bondowoso ke Surabaya teman-teman dengan kondisi ventilasi gerbong yang buruk dan kapasitas gerbong yang cukup sempit seperti itu diisi dengan seratus lebih orang nah disini beberapa pahlawan banyak yang gugur pada saat pemindahan tersebut dalam masa perjalanan ke Surabaya ini teman-teman hingga ada juga yang menceritakan dalam perjalanan tersebut sampai mereka itu meminum air ini apa namanya air seni dari temannya tersebut karena memang saking hausnya dan hingga pada akhirnya satu persatu dari pahlawan ini kukur teman-teman dalam perjalanan ke Surabaya cuman ada sih beberapa pahlawan juga yang diselamat yang masih selamat atau masih hidup sesampainya di Surabaya tersebut dan ini saya sudah sampai di sekitaran pasar Bondowoso teman-teman dan di sebelah kanan saya ini adalah pasar Bondowoso kanan kiri ini adalah merupakan pasar Bondowoso teman-teman dan sedikit info juga pasar Bondowoso yang sebelah kanan ini beberapa kali sempat terbakar teman-teman kalau tidak salah dua kali ya tolong kalian bisa koreksi kalau mungkin saya salah karena setahu saya dua kali kalau tidak salah pasar tersebut sempat terbakar dan sempat menimbulkan dahulu kala setelah pada saat pasar tersebut terbakar pendagang-pendagang ini ditaruh di ya sepinggir kanan kiri jalanin teman-teman jadi sempat menimbulkan kemacetan yang luar biasa dan ini adalah kita sudah mulai memasuki perkampungan Arab teman-teman kenapa dinamakan perkampungan Arab ya karena memang mayoritas yang tinggal disini adalah saudara-saudara kita yang keturunan Arab dan di depan saya ini ada pertigaan nah itu kalau lurus bisa tembus ke arah Sidukonto atau Banyuwangi juga bisa teman-teman ke Kawah Ijen juga bisa lewat situ saya ambil ke arah yang ke kanan ini dan disini ini kalau ke arah kanan ini juga bisa tembus kembali lagi ke kota atau ke Jember juga bisa dan inilah teman-teman ini adalah kanan kiri saya ini adalah perkampungan Arab teman-teman dan di depan saya ini sebelah kiri jalan sebelah kiri saya ini ini adalah terminal dari Kabupaten Bondowoso teman-teman cukup sepi sekali teman-teman terminalnya dan disini saya hanya melihat ada dua bus saja dan bus tersebut adalah bus jurusan Jember ke Sidukonto karena memang terminal ini pada saat masa PPKM ini cukup sepi sekali teman-teman dan ini sebentar lagi kita bakalan sampai di terminal eh sorry di stasiun Bondowoso teman-teman di mana stasiun Bondowoso itu adalah merupakan awal atau di mana pahlawan-pahlawan hubung maut tersebut berasal atau diberangkatkan dari stasiun ini teman-teman dan ini adalah merupakan komplek pertukuhan di sekitaran stasiun Bondowoso nah inilah dia teman-teman saya sudah sampai di stasiun Bondowoso yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi museum kereta api selamat menikmati halo teman-teman saat ini saya sudah tiba di stasiun Bondowoso di mana tragedi gerbong maut itu bermula yuk kita masuk ke dalam seperti apa kondisinya selamat menikmati oke teman-teman begitu masuk ke dalam stasiun atau museum kita bakalan diperkenalkan dengan sejarah kota Bondowoso dan juga sejarah tentang perkereta apian yang ada di Indonesia pada umumnya disini menceritakan keberadaan kereta api ini pada masa perjuangan hingga masa modern saat ini teman-teman dan di museum ini kalian juga bakalan menemukan cerita tentang sejarah stasiun Bondowoso berikut jalur-jalur kereta api di Bondowoso dan ini saya sudah berada di dalam stasiun Bondowoso masih tersisa sih beberapa ya seperti bangku-bangku ini mengingatkan saya tentang memori saya beberapa puluh tahun lalu teman-teman karena saya juga pada saat kecil saya juga pernah singgah di stasiun ini beberapa kali dan inilah dia teman-teman masih bangku-bangku masih terawat dan ini adalah alat penggerak rel kereta api jadi untuk museum kereta api Bondowoso ini tidak menghilangkan ciri khas dari bangunan dan stasiun itu sendiri teman-teman dan ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk memperbaiki kereta api dan rel-rel kereta api teman-teman terdapat juga jam kuno dan ini adalah lampu loko uap teman-teman ini adalah lampu kuno yang biasanya dipasang di lokomotif uap kereta api kuno dan disini juga terdapat agresi sejarah tentang agresi militer Belanda di Bondowoso serta pemindahan tawanan gerbong maut seperti yang saya ceritakan tadi dan disini juga terdapat beberapa koleksi-koleksi foto masa lalu mengenai kereta api teman-teman di Karisindenan Besuki mulai dari stasiun Jember stasiun Banyuwangi kemudian stasiun Bondowoso itu sendiri stasiun Rabi Puji dan beberapa stasiun lainnya yang ada di Karisindenan Besuki ini teman-teman dan ini nampak gambar-gambar aktivitas kolonel Belanda di Bondowoso teman-teman seperti tadi ada tampak pembangunan jembatan Patrang di Jember dan juga beberapa gambar bangunan-bangunan UNO atau bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kota Bondowoso seperti apa namanya kantor Polres Bondowoso lama tadi juga nampak dan ini adalah cerita tentang gerbong maut teman-teman ini adalah cerita tentang gerbong maut atau kronologi atau proses pemindahan tawanan atau pahlawan-pahlawan Bondowoso ke Surabaya ini dijelaskan secara detail mulai dari Bondowoso sampai Surabaya melewati kota-kota mana saja dan ini adalah koleksi lain yang ada di museum ini ini adalah miniatur loko uap teman-teman ini ada banyak sekali sih disini miniatur-miniatur loko uap dan ini adalah stempel kuno biasanya digunakan di tiketing dan ini adalah lemari tiket di lemari ini terdapat tulisan-tulisan seperti nama-nama kereta api teman-teman seperti logawa dan beberapa nama-nama kereta api lainnya mungkin disitu untuk menyimpan tiket-tiket yang tersedia mungkin ya tiket-tiket yang tersedia atau apalah dan ini adalah merupakan lampu loko uap teman-teman yang biasanya dipasang pada lokomotif kuno dan ini disini juga terdapat telpon kuno dan ini adalah mesin ketik teman-teman mesin ketik kuno dan untuk di ruangan ini disini terdapat alat-alat berat untuk memperbaiki kereta atau apa ini ya saya juga kurang tahu karena disini tidak ada tulisannya sih dan ini adalah sepoyang sepoyan ini adalah merupakan pelat penanda di memperangkatkan kereta biasanya nah seperti ini nah itu yang versi kunonya jadi terbuat dari semacam rotan teman-teman nah ini dia teman-teman sepoyannya tempat dari rotan dan trompetnya juga trompet kuno ini dia koleksi-koleksi yang ada di museum kereta api Bondowoso teman-teman ini adalah beranegah macem stempel stempel untuk tiket ya nah ini adalah alat pembuat tiket yang teman-teman tiket kuno mungkin teman-teman masih ada yang pernah merasakan naik kereta api dengan tiket seperti ini yuk kalian bisa tulis komen di kolom komentar kita berbagi cerita juga tentang masa lalu ini teman-teman macam-macam tiketnya pada zaman dahulu dan ini adalah timbangan besar oh iya teman-teman disini yang dipajang itu bukan hanya pernah konek kereta api aja disini juga ada kopi cengkeh kemudian tembakau karena ini adalah salah satu hasil bumi atau hasil pertanian yang dihasilkan oleh pertanian-pertanian yang ada di Bondowoso pada masa kolonial Belanda dan kereta dan hubungannya dengan kereta api kereta api tersebut mengangkut hasil-hasil pertanian yang berasal dari kota Bondowoso untuk didistribusikan ke Batavia seperti itulah kisah singkatnya teman-teman oke teman-teman itulah tadi penelusuran saya dan sedikit banget cerita tentang berpemangun dan mungkin sedikit ya sejarah tentang Bondowoso mudah-mudahan kalian juga bisa terhibur dengan video ini dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ban edukasi baru buat kalian sekali lagi buat teman-teman yang mungkin suka dengan video-video yang ada di channel ini kalian bisa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati